Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops Goy ngopi santu ikui orang ngopi Lambung ora smile Hahaha Oke, teman-teman, kali ini gue pengen review Salah satu karakter nih ya Yang bakal muncul di versi berikutnya Untuk Punishing Grey Raven Karakter apakah itu? Oke, disini udah ada Bocorannya ya, atau trialsnya Ini ya, trialsnya Untuk karakternya itu Ya, ini nanti bakal muncul Karakter Rosetta Yes, Rosetta Nah, buat teman-teman yang gak tau Rosetta Rosetta itu yang BGMnya seperti ini Yang pernah gue review Dan gue pernah lawan ya Di versi Narwal itu ya, kalau gak salah Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya Atau cek playlist Punishing Grey Raven gue ya Pokoknya kalau kalian butuh informasi Apapun, semua gue udah filter Dan gue udah playlist semuanya ya Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja Untuk informasi yang kalian inginkan Oke, langsung aja kita mulai Yes, ini dia teman-teman Untuk Rosetta-nya nih Di sini masih belum ada suara ya Dan lo sih belum ada efek-efeknya lainnya Karena ini masih beta ya mungkin ya Nanti pas pergantian versi Tanggal 3 September Ini akan muncul teman-teman Rosetta Dia adalah S-Rank Pure Physical D-Mech ya Dan apakah ini bakal jadi meta? Atau bahkan bisa mengalahkan Lucia Crimson Abyss Kita gak tau ya Nanti saat rilis mungkin gue akan Review lagi Untuk pengisi suaranya itu adalah Mei Senpai ya Alias Sawashiro Miyuki teman-teman Ketemu lagi, ketemu lagi ya Dimana-mana pasti sehunya itu lagi Itu lagi Ya nanti Yang ngisi suara Rosetta ini Sawashiro Miyuki ya Alias suaranya Mei Senpai Gak kebayang ya Suaranya seperti apa Di sini masih belum ada suaranya ya Karena ini belum sepenuhnya jadi ya Untuk Rosetta ini Nanti di Tanggal 3 baru ya Ketauan Untuk kombonya juga di sini belum dikasih lihat Ultimate-nya pun belum dikasih lihat ya Cuman ininya doang ya Skill warnanya aja Skill kuningnya seperti ini ya Sakit ya Rosetta ini Dah gitu doang teman-teman Singkat banget ya untuk Rosetta ini Oke kita akan ganti dulu musiknya Nah ini Rosetta ya Yang di Narwhal ini Yang saat rilis Crimson Abyss Oke itu aja sih teman-teman Untuk informasi yang ingin gue sampaikan Kalau di versi berikutnya Karakter baru muncul Yaitu Rosetta S-Rank 100% Physical Table ya Atau physical damage ya teman-teman Dia jarak dekat juga bisa ya Mungkin kalau jarak jauh Gue gak tau ya Ini untuk ultimate-nya belum dikasih lihat Oke buat teman-teman yang masih ada pertanyaan Tentang video ini Silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya Dan ya sekian dulu video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax